Dugu Aotian dan Li Yunfei tidak menyangka pihak lain akan menyerang tanpa mempedulikan identitas mereka. Ekspresi mereka sungguh-sungguh. Kemudian, mereka saling memandang dan menyerang pada saat yang sama untuk melawan tiga puncak kekuatan roh pihak lain. Dengan dentang, Dugu Aotian mengeluarkan pedang panjang hitamnya dan menebasnya. Pedang ki sangat luas dan perkasa, dan cahaya pedang yang mengejutkan menerangi seluruh langit. Di sisi lain, Li Yunfei juga dengan cepat melambaikan telapak tangannya, dan bayangan telapak tangan yang lincah muncul di udara. Keduanya bekerja sama untuk melawan gunung roh di langit. Bang! Di langit, gunung roh besar itu terbelah dan kemudian dihantam oleh bayangan pohon palem yang tak terhitung jumlahnya. Namun, energi mengerikan ini meledak dan memaksa Dugu Aotian dan Li Yunfei mundur. Keduanya mundur lebih dari sepuluh langkah sebelum mereka bisa menstabilkan tubuh mereka. Apakah ini kekuatan penegak hukum tingkat ketujuh? Itu sungguh kuat. Lengan Dugu Aotian sedikit gemetar. Serangan balik tadi terlalu mengerikan. Jika bukan karena bakat abnormalnya, akan sulit baginya untuk menahannya. Meski begitu, serangan itu telah membuat seluruh lengannya mati rasa. Situasi Li Yunfei juga sama. Ekspresinya sangat serius. Kekuatan pihak lain berada di luar imajinasinya. Apa, mereka sebenarnya memblokirnya? Mata semua orang membelalak tak percaya. Itu adalah serangan dari Yang Mulia Tingkat Ketujuh. Belum lagi dua Yang Mulia Tingkat Enam, bahkan sepuluh Yang Mulia Tingkat Enam mungkin tidak dapat memblokirnya. Sekarang, pihak lain telah memblokir serangan Yang Mulia Tingkat Ketujuh hanya dengan dua orang. Ini terlalu mengejutkan. Penatua King Yun juga sangat terkejut. Dia awalnya ingin memberi pelajaran pada pihak lain dan memberi tahu mereka bahwa keluarga Shen tidak bisa dianggap enteng. Namun, dia tidak berani membunuh mereka berdua. Bagaimanapun, mereka adalah murid terbaik di Universitas Shenmu. Universitas Shenmu tidak lebih lemah dari keluarga Shen, jadi dia hanya menggunakan sekitar 30 persen kekuatannya di telapak tangan ini. Kekuatan semacam ini bisa melukai mereka tanpa merenggut nyawa mereka. Dapat dikatakan bahwa ini sepenuhnya sesuai perhitungannya. Namun, dia tidak menyangka pihak lain akan benar-benar memblokir serangannya. Dia tahu bahwa itu hanyalah serangan biasa, tetapi perbedaan antara Yang Mulia Tingkat Enam dan Yang Mulia Tingkat Tujuh seperti langit dan bumi. Di mata orang luar, bukankah ini berarti dia tidak bisa mengalahkan kedua bocah nakal itu? Dia tidak tahan. Saat berikutnya, ekspresinya menjadi sangat suram. Nak, karena kalian berdua keras kepala, jangan salahkan aku. Begitu dia selesai berbicara, auranya meroket sekali lagi. Aura menakutkan itu membuat semua orang di sekitarnya merasa putus asa. Dalam sekejap, aura kuat dari tetua berjubah hijau meledak. Sejumlah besar energi menyembur keluar dari tubuhnya dan memenuhi seluruh ruangan. Aura ini membuat seluruh seniman bela diri di sekitarnya gemetar ketakutan. Setelah itu, tangan Penatua King Yun bersinar terang saat dia membantingnya ke depan. Tidak mungkin, mungkinkah dia ingin membunuh dua siswa dari Akademi Bela Diri Abadi? Ketika para seniman bela diri di sekitarnya melihat pandangan ini, mereka semua bergidik ketakutan. Jika siswa paling berprestasi di Universitas Shenmue meninggal di sini, mereka pasti akan menjadi gila. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi kemudian. Peng! Setelah energi mengerikan keluar dari telapak tangan, cahaya terang bersinar ke segala arah, memenuhi seluruh ruangan. Seluruh kehampaan bergetar, orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya telapak tangan itu. Dugu Aotian dan Li Yunfei juga kaget. Mereka tidak menyangka pihak lain akan berani membunuh mereka. Keduanya meraung dan dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka hingga batasnya. Kemudian, mereka mundur ke kejauhan. Telapak tangan ini terlalu menakutkan. Energi yang menakutkan itu seperti gelombang besar. Meski tidak dekat, namun hembusan angin dari telapak tangan saja sudah membuat darah mereka mendidih. Ini adalah serangan dahsyat dari Yang Mulia tingkat ketujuh. Keduanya tidak tahan sama sekali. Tak hanya itu, telapak tangan dengan cepat menyelimuti mereka berdua dan hendak terbanting. Sudah berakhir, kedua bocah itu sudah mati. Para seniman bela diri di sekitarnya menghela nafas karena mereka tahu bahwa Dugu Aotian dan Li Yunfei tidak dapat lepas dari telapak tangan ini. Jika mereka dipukul, tulang mereka pun tidak akan tersisa. Pada saat kritis ini, dengusan dingin tiba-tiba datang dari kehampaan. Itu seperti suara guntur yang tak terhitung jumlahnya, langsung menyebabkan kekosongan meledak. Kemudian, sebuah tinju besar berayun turun dari langit. Tinjunya benar-benar hitam, seperti gunung hitam. Energi yang tak tertandingi menembus langit dan bumi. Di tangan, ada api hitam yang tak terhitung jumlahnya menari. Saat tinju diayunkan, langit dan bumi bergetar. Udara bergejolak seperti ombak yang menerjang sembilan langit. Tinju ini mendarat dengan keras di telapak tangan besar Penatua King Yun. Tiba-tiba, telapak tangan besar itu bergetar hebat, mengaduk seluruh ruangan. Angin menderu-deru. Energi yang sangat menakutkan meledak dan menyapu ke segala arah. Segera, para seniman bela diri yang bersembunyi di kegelapan berteriak dan melarikan diri dengan cepat. Energi ini terlalu menakutkan, bahkan dampaknya bukanlah sesuatu yang bisa mereka blokir. Setelah ledakan yang menghancurkan bumi, telapak tangan besar Penatua King Yun dengan cepat terlempar. Terlebih lagi, wajah Penatua King Yun menjadi gelap dan dia mundur selangkah. Apa? Para murid keluarga Sen dan seniman bela diri dari Vila Pedang Dewa terkejut. Mereka tidak menyangka Penatua King Yun yang kuat akan dipaksa mundur. Meski hanya mundur selangkah, itu juga menunjukkan kalau kekuatan orang yang datang sungguh menakutkan. Ketika Tuan Muda ke-13 melihat ini, wajahnya juga menjadi gelap. Wajah Penatua King Yun bahkan lebih ganas. Tatapannya seperti kilat, menembus bagian depan. Siapa yang berani mencampuri urusan keluarga Senku? Keluar dari sini. Suara ini sangat menakutkan, seolah-olah puluhan ribu binatang iblis sedang mengaum. Orang tua, beraninya kamu menindas murid-murid Universitas Senmu ku. Apakah kamu percaya bahwa aku akan mematahkan tulangmu? Di langit, suara marah terdengar. Kemudian, sesosok tubuh dengan cepat turun dari langit. Ledakan. Orang ini mendarat di tanah seperti gunung besar. Seluruh tanah bergetar dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Mengerikan sekali. Siapa orang ini? Dia mempunyai aura menakutkan hanya dengan mendarat. Alam Terhormat Tingkat Ketujuh. Ini adalah alam terhormat tingkat ketujuh. Mungkinkah seseorang dari Senmu Cho Lege? Semua orang berdiskusi dan sangat penasaran. Mereka semua melihat ke depan. Sosok itu sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari Dugu Aotian. Dia mengenakan baju besi hitam yang berkedip-kedip dengan cahaya. Dia tampak seperti iblis surgawi. Wajahnya yang tajam dipenuhi rasa dingin. Tatapannya seperti kilat ilahi saat dia menatap tajam ke depannya. Suaranya bahkan lebih dingin. Keluarga Sen benar-benar tidak tahu malu. Seorang lelaki tua berani menindas murid-murid kita. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Ada nada kemarahan dalam suara ini. Melihat sosok ini, orang-orang di sekitarnya terkejut. Tuan Muda ke-13 dan Xiao Fan dari Deity Swatvilla menyepitkan mata dan melihat sosok di depan mereka. Ini karena mereka dapat merasakan bahwa orang yang datang sangatlah berkuasa. Dia tidak lebih lemah dari mereka. Di sisi lain, wajah Penatua King Yun pucat pasi. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan gemetar karena marah. Namun, dia tidak segera bergerak karena pertukaran pukulan sebelumnya telah membuat dia tahu bahwa orang di depannya pasti tidak lebih lemah darinya. Kakak senior Meng, kamu di sini. Dugu Aotian dan Li Yunfei sangat gembira. Kakak senior, Dugu Aotian dan Li Yunfei sebenarnya memanggilnya kakak laki-laki. Mungkinkah dia? 1162. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Dugu Aotian dan Li Yunfei adalah murid terbaik di Shenmucol Lege yang menduduki peringkat pertama dan kedua di papan peringkat terhormat Mr. Oleh karena itu, siapapun yang bisa disapa sebagai kakak senior oleh mereka pastilah luar biasa. Selain itu, mereka tahu bahwa tidak ada murid di kampus yang dapat dipanggil sebagai kakak senior oleh mereka. Dengan kata lain, orang ini bukanlah murid dari Universitas Shenmue melainkan murid dari angkatan sebelumnya. Saya mendengar bahwa semua murid yang lulus dari Shenmucol Lege, kecuali mereka yang meninggalkan perguruan tinggi, telah memasuki punishment hall. Saudaraku, kamu pasti dari punishment hall, kan? Xiao Fan bertanya. Itu benar. Saya anggota balai hukuman, Meng Tian. Pangeran ke-13 terkejut mendengarnya. Anda Meng Tian, yang menduduki peringkat ketiga di papan peringkat terhormat Mr. Sebelumnya. Semua orang juga kaget mendengarnya. Tidak heran orang ini begitu kuat. Dia adalah murid jenius yang menduduki peringkat ketiga di papan peringkat terhormat Mr. Sebelumnya. Jadi itu saudara Meng. Karena itu masalahnya, kamu memenuhi syarat untuk memasuki makam. Pangeran ke-13 berkata perlahan. Meng Tian menganggup dan memimpin Dugu Aotian dan Li Yunfei menuju makam. Namun, di saat berikutnya, tanah tiba-tiba bergetar, dan aura yang sangat dingin datang dari bawah tanah. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut. Penatua King Yun dan yang lainnya terkejut. Oh tidak, ada seseorang di bawah sana. Apakah ada yang masuk sebelum kita? Wajah Penatua Laihuo menjadi gelap. Seharusnya begitu. Tampaknya itu adalah getaran hebat yang disebabkan oleh rusaknya segel. Mata Meng Tian berkedip. Sialan, ayo pergi. Pangeran ke-13 mengertakan gigi dan berkata. Wajahnya pucat. Dia ingin menggeledah makam itu secara menyeluruh, tapi dia tidak menyangka seseorang akan masuk sebelum mereka. Hal ini membuatnya cemas. Jika pihak lain adalah seorang ahli, mereka tidak akan dapat menemukan apapun jika terlambat. Oleh karena itu, pangeran ke-13 Hua Cheng berlari ke depan seperti sambaran petir. Di belakangnya, para murid keluarga Shen juga berlari keluar. Ayo pergi juga. Siaofan, yang membawa pedang raksasa merah, berkata dengan cepat lalu bergerak. Meng Tian dan dua lainnya mengikuti dari belakang. Sekelompok orang dengan cepat memasuki makam kuno di kuburan. Lin Xuan dan Zhao Sue tidak tahu apa yang terjadi di makam itu. Bersama dengan naga merah, mereka membuka segelnya dan mendapatkan banyak barang bagus. Beberapa saat yang lalu, mereka telah menembus segel kuat terakhir dan memasuki bagian terdalam makam. Segel inilah yang menyebabkan guncangan hebat sebelumnya. Saat ini, mereka berdiri di sana. Mereka tidak gegabuh masuk karena ada aura yang menusuk tulang di depan mereka. Aura itu terlalu menakutkan. Bahkan Lin Xuan tidak sepenuhnya percaya diri. Oleh karena itu, mereka bertiga tidak masuk untuk sementara waktu. Sebaliknya, mereka tetap berada di luar untuk menyelidiki dengan cermat. Di depannya ada ruang rahasia. Itu cukup luas, tapi tidak banyak barang di dalamnya. Hanya ada tiga peti mati yang ditempatkan dalam formasi segitiga. Ada lampu bening di atas setiap peti mati, berkelap-kelip dengan cahaya willow, dewisep yang menakutkan. Tidak ada gerakan di dalam ruangan. Hanya tiga lentera hantu yang berkedip-kedip. Siapakah orang-orang yang dikuburkan di ketiga peti mati tersebut? Dan dari mana datangnya Aura menakutkan ini? Lin Xuan mengerutkan kening. Di sampingnya, naga merah tampak serius. Nak, untungnya kita tidak menerobos masuk secara sembarangan. Sial, orang ini terlalu jahat. Dia sebenarnya punya jebakan. Perangkap, jebakan apa? Zhao Sue mengerutkan kening dan bertanya. Apakah kamu melihat tanah di dalamnya? Itu jebakan terakhir. Mendengar ini, Lin Xuan dan Zhao Sue melihat ke depan. Tanah di depan mereka berwarna cian. Itu ditaburi dengan lempengan cian persegi. Itu rapi dan rapi, tidak ada sedikitpun yang keluar dari tempatnya. Naga merah menjelaskan bahwa ini seharusnya merupakan formasi yang sangat kuno. Anda tidak akan dapat melihat apapun dari luar. Namun, begitu Anda menginjak lempengan hijau, formasi akan diaktifkan. Jika Anda mengambil langkah yang salah, bahaya yang tak ada habisnya akan menanti Anda. Naga merah mengusap dagunya dan melihat sekeliling. Biarkan aku mempelajarinya, bagaimana kita mematahkan formasi ini. Saat naga merah sedang mempelajari formasi, sekelompok seniman bela diri tiba-tiba bergegas masuk dari pintu masuk makam kuno. Orang-orang ini adalah pangeran ke-13 dan kelompoknya. Mereka masih berada di atas ketika tiba-tiba merasakan energi mengejutkan datang dari bawah tanah. Wajah mereka berubah dan mereka bergegas ke dalam kubur. Oh tidak, ada jejak seseorang masuk ke sini. Penatua King Yun memandang ke depan dengan wajah muram. Ayo cepat, ada banyak formasi di makam kuno ini. Bahkan jika seseorang masuk lebih dulu, dia seharusnya tidak bisa pergi jauh. Jika kita mempercepat, kita mungkin punya peluang. Penatua Layhuo dari Deity Swatvila berkata dengan suara yang dalam. Huff, jangan biarkan aku mencari tahu siapa orang itu. Kalau tidak, aku akan memberitahu dia betapa kuatnya aku. Pangeran ke-13 sangat murung. Dia sangat marah. Dia awalnya mengira bahwa semua yang ada di makam kuno itu adalah miliknya. Namun, dia tidak menyangka seseorang akan mengalahkannya. Jika bukan karena aura itu, dia bahkan tidak akan tahu bahwa seseorang telah memasuki makam kuno. Oleh karena itu, dia memutuskan jika dia melihat orang yang masuk ke dalam makam, tidak peduli siapa orangnya, dia akan membunuhnya. Hanya dengan begitu dia bisa melampiaskan amarahnya. Ayo pergi. Pangeran ke-13 memimpin murid-murid keluarga Sen dan berjalan maju dengan cepat. Sepanjang jalan, mereka melihat kerangka dan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga bekas perkelahian. Namun, mereka tidak menemui bahaya apapun. Artinya ancaman di depan telah diatasi oleh orang yang masuk ke dalam makam. Pemandangan ini, membuat wajah semua orang menjadi jelek. Ini karena semakin kuat pihak lain, semakin mereka merasa kesal. Eh, ada kotak harta karun di sini. Salah satu murid keluarga Sen memperhatikan kotak harta karun di kegelapan depan. Dia bergerak cepat dan sampai ke depan kotak harta karun. He he, orang itu pasti pergi dengan tergesa-gesa dan tidak memperhatikan kotak harta karun itu. Murid keluarga Sen sangat bangga. Dia menduga kotak harta karun itu telah tertinggal. Dengan sekali klik, dia membuka kotak harta karun itu dengan cepat. Namun, dia tercengang pada saat berikutnya. Ini karena tidak ada apapun di dalam kotak harta karun. Hanya ada sisa energi spiritual. Sial, barang di dalamnya sudah diambil. Murid itu sangat marah sehingga dia menghancurkan kotak harta karun itu dengan telapak tangannya. Ini terlalu menyebalkan. Dia berpikir bahwa dia mendapat tawaran yang bagus. Dia tidak menyangka akan dibodohi. Kotak harta karun ini jelas pernah dibuka oleh seseorang sebelumnya. Namun, kondisinya telah dikembalikan ke kondisi semula. Satu-satunya perbedaan adalah barang di dalamnya telah hilang. Jelas sekali hal itu dilakukan oleh orang yang masuk ke dalam makam. Sial, orang itu benar-benar bajingan. Tangkap dia, kita harus membunuhnya. Para seniman bela diri keluarga Sen juga sangat marah. Namun, sebelum kutukan itu berakhir, seluruh tanah mulai bergetar. Sial, apa yang terjadi? 1163. Sial, apa yang terjadi? Sekelompok orang ketakutan. Oh tidak, ini jebakan. Peti harta karun itu seharusnya menjadi semacam jebakan. Namun, itu hancur dan jebakannya dipicu. Wajah pangeran ke-13 menjadi pucat. Dia tidak menyangka mereka tidak hanya gagal mendapatkan harta karun itu, tetapi juga mengaktifkan jebakan tanpa alasan. Mereka terlalu beruntung. Tanah berguncang sedikit dan sekelompok tentara hantu merangkak keluar dari tanah. Mereka memiliki aura dingin dan menerkam seniman bela diri dari keluarga Sen. Enyah. Dalam sekejap, teriakan marah dan suara perkelahian terdengar. Apa yang terjadi di sana? Orang-orang dari Deity Swatvilla memilih sisi lain. Oleh karena itu, mereka tidak mengetahui dengan jelas apa yang terjadi pada keluarga Sen. Namun, sejak mereka memasuki makam, mereka mulai menempatkan seniman bela diri untuk memata-matai keluarga Sen. Oleh karena itu, mereka menerima berita dengan sangat cepat. Oh, maksudmu mereka membuka peti harta karun yang kosong, dan seseorang bahkan merusak peti harta karun yang mereka perebutkan, memicu jebakan pembatasan. Penatu Alaihuo menyipitkan matanya dan berkata kepada murid-murid dari Villa Pedang Dewa. Makam kuno ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, jangan hancurkan apapun. Bahkan jika kamu menemukan peti harta karun, segera laporkan. Bukan masalah besar jika tidak ada harta karun. Namun, jika mereka memicu jebakan yang kuat, itu akan merepotkan. Para murid di sekitarnya menganggup ketika mereka mendengar teriakan marah dari murid keluarga Sen tidak jauh dari sana. Tampaknya jebakannya tidak sederhana. Setelah memberi instruksi kepada para murid, Penatu Alaihuo dan Xiao Fan melanjutkan perjalanan mereka. Namun, tidak lama kemudian, mereka menemukan peti harta karun di pojok. Peti harta karun itu tersembunyi di tumpukan batu dan tulang. Itu sangat tersembunyi. Jika orang-orang dari Villa Pedang Dewa tidak mencari dengan cermat, mereka tidak akan menemukannya. Elder, ada peti harta karun. Seorang murid dari Dewa Pedang Villa berteriak dengan penuh semangat. Penatu Alaihuo terkejut saat mendengar itu. Dia bergerak dan langsung sampai di sekitarnya. Murid-murid di sekitar dari Deity Swat Villa terbang dengan cepat setelah mendengar itu. Hati-hati, jangan sampai terjatuh ke dalam perangkap, kata Xiao Fan sambil membawa pedang raksasa merah di punggungnya. Penatu Alaihuo mengangguk. Kemudian, dia mengumpulkan beberapa tetua dan mulai melakukan berbagai tes dan penelitian dengan cermat. Tidak lama kemudian, Penatu Alaihuo tiba-tiba tersenyum. Tuan Mudavan, kami sudah memeriksanya. Belum ada seorang pun yang membuka peti harta karun ini sebelumnya. Dengan kata lain, benda di dalamnya masih ada di sini. Itu belum pernah dibuka sebelumnya. Mendengar ini, Xiao Fan mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi tertarik. Lalu, dia berkata dengan suara yang dalam, hati-hati. Buka perlahan. Para murid di sekitarnya juga menahan napas. Retakan. Suara rendah terdengar saat peti harta karun terbuka. Namun di saat berikutnya, senyuman di wajah Alaihuo menghilang dan digantikan oleh rasa takut. Ya, itu pasti jebakan. Bersamaan dengan suara gemuruh, kabut abu-abu terbang keluar dari peti harta karun dan menyebar ke segala arah. Tidak bagus, itu gas beracun, tahan nafasmu. Penatu Alaihuo sangat marah. Lalu, dia berlari mundur. Celepuk, celepuk. Beberapa murid jatuh ke tanah, wajah mereka gelap. Oh tidak, mereka diracuni. Sialan, racun macam apa ini, mengerikan sekali. Para murid dari Vila Pedang Dewa sangat ketakutan. Yang terlemah di antara mereka adalah di surga kelima dari alam yang mulia. Namun, mereka diracuni dalam sekejap. Mereka belum pernah mendengar tentang racun semacam itu. Penatu Alaihuo mengulurkan kedua telapak tangannya dan seekor naga api meraung saat terbang ke depan. Naga api itu berputar dan menyebarkan kabut abu-abu. Kemudian, beberapa murid yang pingsan dibawa kembali. Namun, pada saat menyelamatkan mereka, beberapa murid lagi diselimuti oleh gas beracun dan hampir pingsan. Sialan, racun macam apa ini? Sosok generasi tua secara tidak sengaja bersentuhan dengan gas beracun berwarna abu-abu, dan kulit mereka langsung berubah menjadi hitam. Yang lebih tua berada di surga ke enam dari alam yang mulia. Dia meraung dan menembakkan serangkaian bayangan cahaya. Namun, saat mereka memasuki kabut abu-abu, mereka tidak berguna. Huh! Siaofan mendengus dan menghunus pedang merah raksasa di punggungnya. Dia memangkasnya. Tiba-tiba, pedangki yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari pedang raksasa itu seperti hujan pedang yang membara dan dengan cepat memenuhi seluruh ruangan. Pedangki sangat tajam dan membawa aura berbasis api yang kental seolah-olah sedang terbakar. Dalam sekejap, gas beracun itu tersebar. Melihat hal tersebut, penonton menghela nafas lega. Untungnya, Siaofan ada di sini. Jika tidak, jika mereka tertular gas beracun, mereka tidak akan mampu bertahan hidup. Setelah menghancurkan gas beracun berwarna abu-abu, Siaofan bertanya dengan dingin, Elder Laihuo, tahukah kamu jenis gas beracun apa itu? Kalau aku tidak salah, itu pasti racun mayat. Wajah penatua Laihuo berubah jelek. Racun mayat, Siaofan mengerutkan kening. Ya, racun mayat. Itu terbentuk dari pembakaran lebih dari sepuluh mayat alam mulia surga ke-7. Gas beracun ini sangat menakutkan. Untungnya, Tuan Mudavan, Anda mengembangkan seni bela diri kelas bumi, seni pedang api. Tidak hanya kuat, tapi juga berbasis api. Itu sebabnya Anda bisa membubarkan racun mayat dengan begitu mudah. Kalau tidak, kita akan berada dalam bahaya. Saya mengerti. Siaofan menganggup dan melemparkan beberapa pedang kimerah menyala ke tubuh para murid yang diracuni untuk membantu mereka mengeluarkan racun tersebut. Setelah setengah jam, gas beracun di wajah para murid berangsur-angsur menghilang. Dia berjalan perlahan. Meskipun murid-murid yang diracuni baik-baik saja, orang-orang dari Villa Pedang Dewa tidak senang. Mereka baru saja memasuki makam kuno dan jatuh ke dalam perangkap. Apalagi mereka hampir menderita banyak korban jiwa. Sebelumnya, mereka tidak menduganya sama sekali. Sepertinya makam kuno ini lebih merepotkan dari yang kita duga. Siaofan berkata dengan suara yang dalam. Ya, menurutku itu jebakan. Orang yang datang sebelum kita pasti sudah melihatnya. Itu sebabnya dia tidak menyentuh kotak harta karun itu. Lucu sekali kami mengira kami telah mengambil harta karun. Pada akhirnya, kami jatuh ke dalam perangkap. Penatualai Huo menghela nafas. Tidak lama setelah kita masuk, kita dan keluarga Sen telah jatuh ke dalam perangkap. Sepertinya orang yang datang sebelum kita lebih merepotkan daripada yang kita duga. Ayo pergi, ku rasa tidak ada harta karun yang tersisa di sepanjang jalan. Siaofan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian memimpin dan dengan cepat berjalan ke kedalaman makam kuno. Kali ini, dia tidak lagi memperhatikan pemandangan di kedua sisi. Dia tahu bahwa meskipun ada harta karun yang tertinggal, itu akan menjadi jebakan. Di sisi lain, para seniman bela diri dari keluarga Sen juga bergegas melanjutkan perjalanan mereka. Meng Tian, Dugu Aotian dan dua lainnya tidak terburu-buru mengambil tindakan. Namun, ketika mereka mengetahui tentang situasi keluarga Sen dan Villa Pedang Dewa, mereka segera melepaskan pemikiran mereka sebelumnya. Mereka harus segera menemukan orang yang datang sebelum mereka. Kalau tidak, harta karun di sini tidak ada hubungannya dengan mereka. Sepanjang jalan, wajah Tuan Muda ke-13 berubah muram. Setelah berjalan sekian lama, dia masih belum menemukan jejak orang tersebut. Selama proses ini, mereka telah menemukan lebih dari sepuluh kotak harta karun. Namun, semuanya telah dibawa pergi tanpa kecuali. Sialan! Saat aku menemukan pria tercelah itu, aku pasti akan membuatnya memuntahkan semua harta yang telah diambilnya. Mata Tuan Muda ke-13 dipenuhi dengan niat membunuh. Pihak lain terlalu tercelah, dia bahkan tidak meninggalkan harta apapun untuk mereka. Sekelompok orang menuju ke kedalaman makam kuno dengan cara yang megah. 1164. Lin Suan tidak tahu bahwa dia telah menjadi sasaran tiga pihak. Tapi meskipun dia melakukannya, itu tidak masalah. Lagipula, dialah yang mengambil harta karun dari peti harta karun. Mereka telah memecahkan segel yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan dan menuai hasil yang melimpah. Jelas sekali makam ini milik seseorang yang penting. Harta karun di dalamnya mungkin terkubur bersamanya. Pada saat ini, kelompok tiga Lin Suan telah memasuki ruang rahasia. Jarak mereka hanya belasan meter dari tiga peti mati perunggu. Tiba-tiba, suara getaran udara terdengar dari belakang mereka. Ada orang di sini. Lin Suan berbalik dan mengerutkan kening. Di sampingnya, Zhao Sui juga menggunakan mata Voitski miliknya. Tiba-tiba, mata Voitski bergetar dan sosok-sosok kabur muncul satu demi satu. Seseorang memang telah masuk, dan jumlahnya cukup banyak, kata Zhao Sui dengan suara yang dalam. Lin Suan melihat sosok yang dibentuk oleh mata Voitski dan semakin mengernyit. Itu sebenarnya adalah murid keluarga Sen. Sepertinya kita harus mempercepatnya. Ruzilong, bisakah kamu mempercepatnya? Lin Suan bertanya. Tidak mungkin membuka segel secara diam-diam. Tentu saja, jika ingin jatuh ke dalam jebakan, caranya sangat cepat. Jawab Naga Merah. Lupakan, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Ayo lanjutkan rencanamu. Aura tempat ini membuatnya sedikit waspada. Jadi kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak ingin terjebak. Bagaimana dengan orang-orang di belakang kita? Zhao Sui bertanya. Tidak apa-apa, jebakan ini mungkin cukup membuat mereka menderita. Lin Suan mencibir. Saat mereka berdua sedang berbicara, sekelompok orang di belakang mereka telah tiba di depan ruang rahasia. Melihat tiga peti mati dan kelompok tiga Lin Suan, semua orang menjadi bersemangat. Setelah sekian lama mencari, akhirnya kami menemukan orang itu. Pangeran ke-13 bahkan lebih bersemangat lagi. Beraninya kalian berdua, siapa yang mengizinkan kalian masuk? Makam kuno ini pertama kali ditemukan oleh keluarga Sen kami. Seorang murid keluarga Sen berdiri dan menunjuk ke arah Lin Suan. Kamu menemukannya pertama kali. Berkulit tebal sekali, Lin Suan mengungkapkan ekspresi menghina. Para murid keluarga Sen sangat marah ketika mereka melihat tatapan mengejek itu. Dia baru saja akan marah ketika dia dihentikan oleh Penatua King Yun. Mata Penatua King Yun berkedip saat dia dengan dingin berkata, Nak, aku akan memberimu kesempatan. Beri kami 70% harta yang kamu peroleh sebelumnya, dan kami bisa membiarkanmu hidup. Kalau tidak, aku khawatir meskipun kamu mendapatkan harta karun itu hari ini, kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Benar, mampu menyumbangkan harta kepada Tuan Muda ke-13 adalah kekayaan terbesar dalam hidupmu. Anak Muda, jangan membuat kesalahan. Sebaiknya kamu mengenali situasi di depanmu. Sekelompok orang menunjuk ke arah Lin Suan dan mencibir. Enyahlah. Dalam menghadapi agresi keluarga Sen, Lin Suan hanya mengucapkan satu kata. Kamu berani menyuruh kami tersesat. Dia benar-benar menentang surga. Berat, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan mematahkan tulangmu satu persatu? Para seniman bela diri keluarga Sen sangat marah. Beraninya anak nakal menghina keluarga Sen. Dia mendekati kematian. Mata Tuan Muda ke-13 sedingin pedang saat dia melihat ke depan. Lalu, dia mencibir dengan jijik. Aku pikir kamu adalah seorang ahli, tapi ternyata kamu hanyalah seorang bocah nakal di langit kelima alam terhormat. Nak, kamu mungkin ahli di antara orang biasa, tapi kamu bukan siapa-siapa di hadapan kami. Apakah kamu tahu siapa kami? Kami adalah seniman bela diri dari keluarga Sen. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, berlututlah dengan patuh dan serahkan semua harta yang kamu peroleh. Lalu, aku bisa mengampuni nyawamu. Keluarga Sen. Aku sudah memukuli banyak murid keluarga Sen. Kamu yang mana? Lin Suan berkata dengan dingin. Karena pihak lain ingin berperang kata-kata dengannya, itu adalah hal yang lebih baik. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengulur waktu dan membiarkan An Hong memecahkan susunannya dengan cepat. Nak, menurutku kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi. Wajah Tuan Muda ke-13 menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Lin Suan. Tuan Muda, jangan bicara omong kosong dengan bocah ini. Mengapa kita tidak menangkapnya dan langsung merebut harta karun itu? Penatua King Yun berkata dengan dingin dari samping. Baiklah. Tuan Muda ke-13 mengangguk. Jika ada di antara kalian yang menangkap bocah itu, aku akan memberinya seni bela diri kelas setengah bumi. Aku akan pergi. Para murid sangat gembira ketika mereka mendengar hadiahnya. Segera, dua seniman bela diri muda bergegas keluar dan terbang ke depan dengan senyuman yang mengerikan. Matilah, bocah. Beraninya kamu menyinggung keluarga Sen kami. Berani sekali. Keduanya berada di puncak langit ke-5 alam terhormat dan bahkan bisa bertarung melawan langit ke-6 alam terhormat. Oleh karena itu, menurut mereka, menangkap bocah nakal di langit ke-5 alam terhormat adalah hal yang mudah. Namun, begitu mereka memasuki ruang rahasia, mereka diserang oleh api putih pucat. Segera, keduanya diselimuti oleh api. Mereka menjerit kesakitan sebelum tubuh mereka terbakar dan menjadi abu. Dalam sekejap, keduanya berubah menjadi abu. Apa, bagaimana ini mungkin? Api macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Para seniman bela diri dari keluarga Sen semuanya tercengang. Di belakang mereka, orang-orang dari Vila Dewa Pedang baru saja tiba. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka tersentak. Bahkan Penatual Laihuo memiliki ekspresi muram di wajahnya. Dia mengembangkan seni bela diri berbasis api. Namun, barusan, nyala api putih itu membuat jantungnya berdebar-debar. Ini sungguh tidak terbayangkan. Nak, beraninya kamu membunuh murid keluarga Sen. Kamu sudah mati. Tuan muda ke-13 dikelilingi oleh aura pembunuh. Bodoh! Lin Suan mendengus. Apakah tamu, beraninya kamu memarahiku? Tuan muda ke-13 gemetar karena marah dan hendak menyerang. Pada saat ini, suara Lin Suan terdengar lagi. Pertama, aku tidak membunuh mereka. Jika kamu tidak buta, kamu seharusnya bisa melihatnya dengan jelas. Kedua, meskipun kamu berasal dari keluarga Sen, lalu kenapa? Jika aku ingin membunuh seseorang, tidak ada di antara kalian yang bisa menghentikanku. Biarkan aku memberimu sedikit nasihat. Pergilah. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Mendengar kata-kata Lin Suan, Tuan muda ke-13 gemetar karena marah. Siapa dia? Dia adalah Tuan muda ke-13 dari keluarga Sen. Statusnya sangat mulia. Biasanya, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Bahkan murid keluarga Sen harus berhati-hati saat melihatnya. Namun, ada yang berani memarahinya sekarang. Ini mendekati kematian. Bocah, kamu sudah mati. Terlepas dari apakah anda menyerahkan harta itu atau tidak, anda sudah mati. Tuan muda ke-13 itu sedingin dewa kematian. Namun, Lin Suan tidak tergerak. Dia berbalik dan mengabaikan orang-orang ini. Adegan ini membuat Tuan muda ke-13 marah. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan. Ledakan. Bayangan telapak tangan yang menakutkan meledak ke depan dan seluruh kehampaan akan terbelah. Namun, saat bayangan telapak tangan memasuki ruang rahasia, bayangan itu terbakar oleh bola api putih dan menghilang di udara. Apa, ia bahkan dapat membakar energi alam terhormat surga ke-7. Semua orang tercengang. Mereka tidak tahu nyala api macam apa yang begitu menakutkan. Kita harus tahu bahwa serangan Tuan muda ke-13 jauh lebih kuat daripada serangan alam terhormat surga ke-7 biasa. Namun, meski begitu, ia tidak bisa memasuki ruang di depannya. Ini sungguh sulit dipercaya. 1165 Kekuatan api putih pucat melampaui ekspektasi semua orang. Bahkan Tuan muda ke-13 pun tercengang. Dia tidak menyangka serangannya bisa dinetralisir. Sial, api apa itu? Mengapa orang-orang itu bisa masuk? Dia menatap punggung linsuan dengan tata pandingin. Tuan muda, ini seharusnya sebuah formasi. Di sampingnya, ekspresi penatua King Yun juga serius. Tetapi bagaimana cara memecahkannya, lelaki tua ini tidak mengerti saat ini. Mendengar itu, wajah Tuan muda ke-13 menjadi gelap. Ini bukanlah kabar baik baginya. Jika mereka tidak dapat mematahkan formasi, akan lebih berbahaya jika menerobos masuk. Itu karena mereka tahu bahwa ruang di depan mereka dipenuhi api putih pucat. Nyala api itu sangat mengerikan. Bahkan yang mulia surga ke-7 mungkin tidak bisa melawan mereka. Oleh karena itu, Tuan muda ke-13 tidak ingin dikelilingi oleh api itu kecuali dia tidak punya pilihan lain. Namun, jika mereka tidak dapat menghancurkan formasi, mereka hanya bisa menyaksikan Lin Suan dan yang lainnya mengambil harta karun itu. Hal semacam ini bahkan lebih tidak bisa mereka toleransi. Di sampingnya, orang-orang dari Deity Swat Villa juga memasang ekspresi muram karena mereka juga tidak dapat menghancurkan formasi. Pada akhirnya, orang-orang dari kedua kekuatan tersebut dengan cepat berdiskusi dan memutuskan untuk memecah formasi bersama. Mereka tidak bisa membiarkan anak itu mengambil harta karun itu. Kalau tidak, jika masalah ini menyebar, mereka akan mengatakan begitu banyak elit yang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dua pencuri itu. Itu pasti akan menjadi hal yang sangat memalukan. Bagaimanapun, orang-orang ini berasal dari pasukan teratas dan ada banyak senior yang hadir. Oleh karena itu, setelah beberapa kali berdiskusi, akhirnya mereka menemukan solusinya. Beberapa senior memimpin dan dengan hati-hati masuk ke ruang rahasia di depan mereka. Beberapa langkah pertama tidak berbahaya, dan nyala api putih pucat tidak muncul. Tampaknya mereka telah menemukan metode yang tepat. Para senior menghela nafas lega. Namun, pada saat berikutnya, seorang tetua dari keluarga Sen mengambil langkah maju dan menginjak lantai batu biru. Tiba-tiba, api yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah dan langsung menyelimuti sesepu itu. Ah! Tetua itu berteriak ketika seluruh tubuhnya terbakar. Dia meraung sekuat tenaga dan ingin memadamkan apinya, tapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Dalam sekejap, dia terbakar menjadi abu. Melihat ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Itu adalah yang mulia surga ke-6. Namun, dalam sekejap ia terbakar menjadi abu. Nyala api putih ini terlalu menakutkan. Untuk sementara waktu, sosok generasi tua di depannya tidak berani berjalan sembarangan. Sebaliknya, mereka segera mempelajarinya lagi. Di tengah suasana tegang ini, tiga sosok lainnya datang. Ketiga orang ini secara alami adalah Meng Tian dan Dugu Aotian. Mereka kebetulan melihat pemandangan penatua lapisan surgawi ke-6 dibakar menjadi abu, dan langsung terkejut. Mereka tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa ada formasi susunan yang sangat menakutkan di depan. Namun, ketika Dugu Aotian dan Li Yunfei benar-benar tiba di hadapan mereka, mereka tercengang. Itu karena mereka melihat sosok yang sangat familiar berdiri di depan mereka. Lin Suan, kenapa kamu ada di sini? Dugu Aotian tercengang. Apakah kamu yang datang lebih awal? Li Yunfei juga kaget. Apa, Lin Suan? Apakah dia Lin Suan, mahasiswa dari Shen Mucho Legei? Mendengar kata-kata Dugu Li Yunfei, para seniman bela diri di sekitarnya juga menjadi gempar. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang mengejutkan mereka juga adalah siswa dari Shen Mucho Legei. Mereka telah mendengar banyak tentang Lin Suan, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka benar-benar pernah melihatnya sebelumnya, jadi mereka tidak mengenalinya sebelumnya. Namun, sekarang setelah seseorang mengatakannya, mereka semua mengerti. Karena mereka tahu bahwa pihak lain adalah keberadaan yang sangat ajaib. Mereka juga telah mendengar tentang apa yang terjadi sebelumnya. Yang Mulia Surga kelima telah dengan paksa merampas harta paling berharga dari tangan beberapa kultifator mandiri terkemuka, dan bahkan berhasil melarikan diri. Tidak hanya itu, tampaknya pihak lain bahkan bisa melawan Yang Mulia Surga ke-7. Selain itu, dia dengan tenang telah melarikan diri dari kejaran pembangkit tenaga listrik tertinggi di Istana Dewa Perang. Tidak peduli apa itu, itu membuat Lin Suan menjadi sangat misterius. Sebelumnya mereka kurang percaya dengan rumor tersebut karena menurut mereka rumor tersebut terlalu dilebih-lebihkan. Lagi pula, bagaimana Yang Mulia Surga ke-5 bisa dibandingkan dengan Yang Mulia Surga ke-7. Tapi sekarang, nampaknya mereka agak yakin. Ini karena dua klan teratas mereka belum memecahkan formasi susunan, namun pihak lain dengan mudah masuk ke kedalaman formasi susunan. Sial, anak ini pasti punya rahasia. Apa pentingnya rahasia, aku hanya tahu bahwa anak ini memiliki banyak harta. Jika kita bisa menangkapnya, semua harta itu akan menjadi milik kita. Dalam sekejap, prajurit yang tak terhitung jumlahnya menatap Lin Suan dengan mata berapi-api. Lin Suan juga menoleh dan menatap Dugu Aotian dan Li Yunfei sambil sedikit mengangguk. Kebetulan sekali, kalian juga ada di sini. Dia berkata sambil tersenyum, lalu menatap Meng Tian yang berada di samping. Aura yang sangat kuat. Dia menyadari bahwa aura pihak lain sangat kuat. Ia tidak lebih lemah dari Pangeran ke-13 atau Siaofan dari Vila Pedang Dewa. Seolah melihat kebingungan di mata Lin Suan, Dugu Aotian menjelaskan, ini adalah kakak senior Meng Tian yang menduduki peringkat ketiga di papan peringkat yang mulia mistik sebelumnya. Dia sekarang menjadi anggota Aula Hukuman. Anggota Balai Hukuman, peringkat ketiga di papan peringkat yang mulia mistik sebelumnya. Tidak heran dia begitu kuat, Lin Suan mengerti dan kemudian tersenyum sambil menangkupkan tinjunya. Halo, kakak senior Meng. Kamu adalah kakak muda Lin. Aku pernah mendengar rumor tentangmu, tetapi sekarang setelah aku bertemu denganmu, aku menyadari bahwa kamu memang luar biasa. Meng Tian tidak berbohong karena dia merasakan aura berbahaya dari Lin Suan. Dia tidak merasa seperti itu bahkan saat menghadapi Pangeran ke-13 dan Siaofan. Oleh karena itu, dia sangat penasaran dan takut pada Lin Suan. Setelah Meng Tian dan dua lainnya tiba, mereka tidak bergegas maju. Lagi pula, mereka masih muda dan belum tahu banyak tentang formasi. Oleh karena itu, mereka tidak berani terburu-buru. Mereka bertiga berdiri di luar dan menunggu kesempatan. Namun, tidak lama kemudian, tubuh naga merah bergetar dan dia meraung penuh semangat. Rusak, Ben Huang akhirnya menghancurkan formasinya. Bersamaan dengan suaranya, ada sedikit getaran di depannya. Kemudian, aura menakutkan dengan cepat menghilang. Itu rusak. Lin Suan terkejut. Dia awalnya mengira naga merah akan menghancurkan formasi sedikit demi sedikit sehingga dia bisa lebih dekat ke peti mati perunggu. Namun, dia tidak menyangka seluruh formasi akan rusak. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Karena formasinya rusak, berarti orang di luar bisa masuk. Oleh karena itu, tanpa ragu, Lin Suan segera mengambil tindakan dan terbang menuju peti mati perunggu yang paling dekat dengannya. Orang-orang di luar juga tercengang. Kemudian, mereka memahami apa yang telah terjadi dan sangat gembira. Mereka tidak menyangka formasi yang membuat mereka pusing akan dipatahkan oleh ular merah. Ini sungguh tidak terduga. Namun, mereka tidak peduli bagaimana ular merah itu menghancurkan formasi. Saat ini, semua orang sedang menatap tiga peti mati perunggu. Tak perlu dikatakan lagi, peti mati perunggu dilindungi oleh formasi yang begitu kuat. Pasti ada sesuatu yang sangat berharga di dalamnya. Oleh karena itu, di saat berikutnya, mereka semua dengan cepat bergegas maju. 1166. Pangeran ke-13, Xiao Fan, dan yang lainnya memimpin. Karena hanya ada tiga peti mati perunggu, orang-orang ini menjadi gila dan bertindak cepat. Jika mereka terlambat, mereka mungkin tidak dapat memperoleh apapun. Lin Suan adalah yang paling dekat dengan peti mati perunggu di sebelah kiri, jadi dia yang pertama bertindak. Xiao Sui berlari menuju peti mati perunggu di tengah. Adapun yang di sebelah kanan, mereka menyerah. Situasi saat ini tidak memungkinkan mereka menjadi serakah. Cukup bagus bahwa mereka bisa menyimpannya. Naga merah tidak bertindak. Ia tidak merebut satu pun peti mati itu. Sebaliknya, ia melompat ke samping dan menonton pertunjukan. Matilah, bocah. Pangeran ke-13 meraung dan menyerang Lin Suan. Dia punya alasan untuk melakukan hal itu. Pertama, dia ingin menangkap Lin Suan dan merebut semua harta karun di tangannya. Kedua, dia ingin mengambil peti mati perunggu di sebelah kiri. Oleh karena itu, dia langsung menemui Lin Suan segera setelah dia masuk. Penatua King Yun berlari menuju peti mati perunggu di tengah. Xiao Fan, Meng Tian, dan yang lainnya bergegas menuju yang di sebelah kanan. Yang lain juga bergegas mengambil peti mati itu. Seluruh adegan itu kacau balau. Namun, tidak semua orang memenuhi syarat untuk mendekati peti mati perunggu tersebut. Pada saat itu, tiga lentera hantu di tiga peti mati perunggu melompat dan mengeluarkan aura dingin. Dalam sekejap, seniman bela diri yang lebih lemah terlempar dan muntah darah. Hanya ada sekitar 10 orang yang tersisa di ruangan itu. Selain pangeran ke-13 dan yang lainnya adalah keagungan tingkat 7, sisanya adalah keagungan tingkat 6. Tentu saja, ada satu pengecualian, dan itu adalah Lin Suan. Dia hanyalah supremasi tingkat 5. Namun, dia aman dan sehat saat menghadapi api hantu. Meskipun Lin Suan menghindari api hantu, pangeran ke-13 tidak berniat melepaskannya. Tuan Muda ke-13 berlari menuju Lin Suan dan melancarkan pukulan. Tinjunya dipenuhi kekuatan guntur dan kilat. Itu ditujukan ke kepala Lin Suan. Jika pukulan itu mendarat, bahkan keagungan tingkat 7 pun tidak akan mampu menahannya. Tinju yang dibentuk oleh petir sangat mempesona. Saat tinju dilempar, seluruh langit berguncang. Seseorang bahkan dapat dengan jelas melihat sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melintas di langit. Dalam sekejap mata, tinju itu tepat di depan mata Lin Suan. Sepertinya itu akan menghancurkan kepala Lin Suan. Pada saat ini, Lin Suan juga pindah. Lin Suan tiba-tiba menoleh dan berteriak dengan dingin. Begitu kata, enyahlah keluar, itu seperti sambaran petir, menyebabkan kekosongan bergetar tak tertandingi. Tidak hanya itu, gelombang suara juga mengandung petir ungu yang melonjak ke depan. Gelombang suara ini seperti lautan petir ungu. Dengan ekor cahaya yang panjang, ia dengan cepat meledak ke arah tinju petir. Kedua sambaran petir itu bertabrakan di udara, diikuti dengan ledakan yang menghancurkan bumi. Fluktuasi energi yang mengerikan itu menyapu ke segala arah, menyebabkan semua seniman bela diri di sekitarnya mundur. Para kultifator yang menyaksikan pertempuran dari jauh semuanya terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bocah dari alam mulia langit kelima akan mampu menahan serangan Tuan Muda ke-13. Ini sungguh tidak terbayangkan. Kita harus tahu bahwa Tuan Muda ke-13 sangat kuat. Bahkan yang mulia tingkat ke-7 biasa tidak akan mampu melawannya. Namun, yang mulia tingkat ke-5 sebenarnya telah memblokir serangannya. Mereka tidak dapat mempercayainya. Tuan Muda ke-13 juga tercengang. Lalu, wajahnya menjadi sangat jelek. Hasil ini diluar ekspektasinya. Menurutnya, pukulannya pasti mampu menghancurkan kepala Lin Suan. Pada saat itu, dia hanya perlu mengambil cincin penyimpanan Lin Suan dan membuka peti mati perunggu. Dengan cara ini, harta karun itu akan menjadi miliknya. Apalagi dia akan mampu melampiaskan kebencian di hatinya. Namun, kenyataannya adalah Lin Suan dengan mudah memblokir serangannya. Sial, aku tidak percaya. Tuan Muda ke-13 menjadi gila. Dia tidak bisa mempercayainya. Harus diketahui bahwa ada perbedaan dua level di antara keduanya. Dengan raungan yang sangat keras, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan mengembun menjadi tombak petir. Kemudian, lengan Tuan Muda ke-13 bergetar dan seketika, tombak petir di tangannya dengan cepat menusuk. Bagaikan sinar cahaya kematian, tombak petir itu menyeret ekor cahaya yang panjang dan dengan cepat menembus kehampaan. Petir. Lin Suan mendengus dingin. Dia baru-baru ini menyerap energi petir dari bambu ilahi guntur ungu, jadi dia sama sekali tidak takut dengan serangan petir Tuan Muda ke-13. Dengan jentikan jarinya, petir ungu berkumpul di ujung jarinya dan dengan cepat berubah menjadi pedang panjang ungu yang menebas ke depan. Cahaya pedang yang menghancurkan bumi terbang keluar dan dengan cepat bertabrakan dengan tombak petir. Tiba-tiba, energi dahsyat meledak, dan puing-puing beterbangan di udara, menghantam ke segala arah. Apa, dia benar-benar dapat bersaing dengan Tuan Muda ke-13? Itu bukan kebetulan. Melihat pemandangan ini, para seniman bela diri di sekitarnya tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Awalnya, mereka mengira Lin Suan dapat memblokir serangan pertama karena keberuntungan, tapi sekarang, dia telah memblokir serangan kedua. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan keberuntungan. Bahkan jika Tuan Muda ke-13 ceroboh untuk pertama kalinya dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia pasti tidak akan ceroboh untuk kedua kalinya. Namun, Lin Suan bisa memblokir dua serangan berturut-turut, yang berarti dia pastinya tidak lebih lemah dari supremasi surga ke-7. Memikirkan hal ini, semua orang terkejut dan tersentak. Jika Lin Suan adalah supremasi surga ke-7 dan bisa bersaing dengan Tuan Muda ke-13, biarlah. Namun, dia jelas-jelas hanya seorang supremasi surga ke-5, namun dia mampu melepaskan kekuatan tempur yang tidak lebih lemah dari supremasi surga ke-7. Ini terlalu menakutkan. Sial, anak ini terlalu aneh. Penatua King Yun, yang bertarung dengan Zhao Sue, juga melihat pemandangan ini dan pupil matanya mengerut. Huff, Pak Tua, kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Zhao Sue mendengus dan cahaya kemasan berkedip di matanya. Bersama dengan mata langit virtual di atasnya, dia melancarkan serangan yang sangat dahsyat. Penatua King Yi segera meraung marah. Tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Tuan Muda ke-13 tidak dapat mempercayainya. Saat berikutnya, dia mengertakan gigi dan berkata, Nak, aku tidak tahu mengapa kekuatan tempurmu begitu aneh, tetapi meskipun kamu memiliki kekuatan supremasi surga ke-7, kamu tetap akan mati. Karena tidak ada yang bisa menantangku. Wajah Tuan Muda ke-13 tampak dingin ketika dia berteriak, teknik guntur matahari hebat. Segera, kilat keluar dari tubuhnya dan dengan cepat mengembun menjadi kilat matahari di belakangnya. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menerangi sekeliling, menerangi langit dengan cahaya yang cemerlang. Tuan Muda ke-13 berdiri di lautan petir seperti dewa petir dan melihat kesekelilingnya. Aura yang sangat kejam keluar dari tubuhnya seolah-olah bisa merobek langit dan bumi. Teknik guntur matahari hebat, itu teknik guntur matahari hebat. Bagus, Tuan Muda ke-13 serius. Anak itu pasti sudah mati. Tentu saja, teknik Gritsun Thunder adalah seni bela diri kelas bumi. Bahkan keagungan surga ke-7 pun tidak bisa melawannya. Di kejauhan, seniman bela diri keluarga Sen melihat pemandangan ini dan langsung bersorak. Ini karena mereka mengetahui kekuatan teknik Gritsun Thunder dan mereka juga mengetahui bahwa Tuan Muda ke-13 telah mengembangkan teknik Gritsun Thunder hingga tahap kesuksesan kecil. Selama dia menggunakan teknik Gritsun Thunder, tidak ada seorang pun di tingkat kultivasi yang sama yang bisa menandinginya. Pada saat berikutnya, Tuan Muda ke-13 menatap linsuan dengan dingin. Nak, aku harus mengatakan bahwa kamu cukup kuat untuk bisa membuatku menggunakan teknik Gritsun Thunder. Namun, itu saja. Selanjutnya, aku akan memberitahumu apa itu kekuatan sebenarnya. 1167 Nak, aku harus mengakui bahwa kamu memiliki kemampuan untuk membuatku menggunakan teknik Gritsun Thunder. Tapi itu saja. Selanjutnya, aku akan memberitahumu apa itu kekuatan sebenarnya. Mata Tuan Muda ke-13 menyipit saat dia dengan cepat menyerang ke depan dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, kilat matahari di belakang Tuan Muda ke-13 itu seperti gunung kecil, menekan linsuan. Kemanapun ia melewatinya, kehampaan itu pecah dan lautan petir menyebar. Seni bela diri tingkat bumi, teknik guntur matahari hebat. Linsuan mengerutkan kening. Dia tidak mengira Tuan Muda ke-13 memiliki seni bela diri tingkat bumi yang dikaitkan dengan petir. Ini adalah hal yang bagus. Namun, bahkan dengan teknik Gritsun Thunder, linsuan tidak takut karena dia juga memiliki seni bela diri tingkat bumi. Pedang petir badai. Linsuan menggeram pelan saat petir di tubuhnya melonjak dengan cepat, membentuk pedang raksasa yang melonjak ke langit dan menebas ke depan. Saat pedang raksasa yang dibentuk oleh petir ungu muncul, aura menakutkan melonjak di langit. Seolah pedang ini bisa menghancurkan segalanya. Melihat pedang raksasa yang dibentuk oleh petir ungu, para seniman bela diri di sekitarnya terkejut. Teknik pedang macam apa ini? Mengerikan sekali. Sial, aura ini sangat menakutkan. Kenapa aku merasa aura ini tidak lebih lemah dari teknik Gritsun Thunder? Mungkinkah itu seni bela diri tingkat bumi? Semua orang berdiskusi seolah-olah mereka melihat hantu. Wajah para murid keluarga Sen bahkan lebih buruk lagi. Sial, kenapa anak ini memiliki seni bela diri tingkat bumi? Huff, jadi bagaimana jika dia memiliki seni bela diri tingkat bumi? Dia tidak sekuat Tuan Muda ke-13, jadi dia tidak bisa menampilkan kekuatan sebenarnya dari seni bela diri tingkat bumi. Lihat saja, mungkin dia bahkan belum memahami puncak gunung es. Sekelompok orang mencibir, tidak mau menerima kebenaran. Melihat pedang raksasa linsuan menebas, Tuan Muda ke-13 tercengang. Dari auranya, itu jelas merupakan aura seni bela diri tingkat bumi. Sial, anak ini juga memiliki seni bela diri tingkat bumi. Tuan Muda ke-13 sangat terkejut. Namun segera, dia mencibir. Jadi bagaimana jika dia memiliki seni bela diri tingkat bumi? Saya telah mengembangkan teknik Gritsun Thunder ke tahap awal. Kita harus tahu bahwa seni bela diri tingkat bumi sangat sulit untuk dikembangkan. Bahkan jika ada orang yang memperoleh seni bela diri peringkat bumi, seniman bela diri yang berkultivasi ke alam pencapaian kecil sangat sedikit. Dia tidak percaya bahwa yang mulia lapisan kelima seperti linsuan dapat mengembangkan seni bela diri peringkat bumi ke tahap awal. Tingkat kultivasi lawannya lebih rendah daripada miliknya, dan pemahamannya terhadap seni bela diri tingkat bumi juga lebih rendah daripada miliknya. Sejauh yang dia ketahui, lawannya tidak memiliki kemungkinan untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, dia sangat yakin dalam pertarungan ini. Dalam kehampaan, dua seni bela diri tingkat bumi bertabrakan, memancarkan fluktuasi energi yang sangat menakutkan. Di bawah tatapan ngeri orang banyak, matahari yang dibentuk oleh teknik Gritsun Thunder hancur. Itu dihancurkan oleh pedang raksasa yang dibentuk oleh petir ungu. Mustahil. Tuan Muda ke-13 mengeluarkan raungan yang menyayat hati dan dengan cepat mundur. Dia tidak pernah membayangkan keadaan akan menjadi seperti ini. Bagaimanapun, dia adalah tingkat ke-7 yang ditinggikan. Selain itu, dia berasal dari House of Kings. Dengan demikian, kekuatannya jauh lebih kuat daripada banyak level ke-7 biasa yang ditinggikan. Ditambah fakta bahwa dia telah mengembangkan teknik Gritsun Thunder, seni bela diri tingkat bumi semacam ini. Hingga tahap awal, tidak banyak orang dengan peringkat yang sama yang bisa menandinginya. Tapi sekarang, dia terpaksa mundur oleh yang mulia tingkat ke-5. Ah, saya tidak percaya. Tuan Muda ke-13 meraung marah. Suaranya yang menakutkan mengguncang sekeliling. Di sampingnya, para ahli yang memperjuangkan dua peti mati perunggu lainnya juga menoleh untuk melihat. Kemudian, selain Zhao Sue yang tidak berekspresi, para ahli lainnya semuanya terkejut. Xiao Fan dari Deity Swat Vila, Meng Tian dari Shen Mucho Lege, dan yang lainnya memusatkan pandangan mereka pada Lin Suan. Mata mereka bersinar terang. Mereka bisa merasakan betapa kuatnya Lin Suan. Dia adalah lawan yang kuat. Di sisi lain, Dugu Aotian dan Li Yunfei kaget. Sudah berapa lama sejak mereka berpisah. Lin Suan sudah mampu bertarung melawan level ke-7 yang ditinggikan. Ini terlalu mengejutkan. Mata para tetua hampir keluar dari rongganya, terutama Pena Tua King Yun. Kelopak matanya berkedut, dan wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Namun, dia ditahan erat oleh Zhao Sue dan tidak bisa menyelamatkan Tuan Muda ke-13. Nak, aku ingin kamu mati. Suara menakutkan mengguncang sembilan langit. Rambut hitam Tuan Muda ke-13 berkibar tertiup angin, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh petir. Dia marah. Dia benar-benar marah. Jika dia tidak membunuh bocah menjijikan di depannya ini, dia tidak akan bisa menelan amarahnya. Tinju Dewa Petir Sambil mengaum, Tuan Muda ke-13 menggunakan keterampilan pamungkas teknik guntur matahari besar, Tinju Dewa Petir. Tiba-tiba, saat tinjunya terangkat, kilat menyambar ke segala arah. Gempa susulan saja sudah cukup untuk menembus level ke-7 yang ditinggikan. Namun, Lin Suan mendengus dingin. Apa yang dia lakukan sebelumnya adalah teknik pedang petir Gail. Namun, dua bayangan pedang raksasa telah muncul di samping bayangan pedang cakrawala ungu. Salah satunya berwarna merah seluruhnya. Itu seluruhnya dibentuk oleh api dan memancarkan aura panas. Yang lainnya seluruhnya berwarna emas, seolah-olah terbuat dari emas. Isinya aura yang tajam. Konsep api dan angin bergabung ke dalam Gail Lightning Sword, sekali lagi membentuk dua bayangan pedang cakrawala. Kemudian, bersama dengan bayangan pedang cakrawala ungu, tiga pedang kibesar dengan cepat menebas ke depan. Ruang di depan dibelah, dan energi kekerasan menenggelamkan segalanya. Tuan Muda ke-13 telah menggunakan kahlian utamanya, tetapi dia masih terlempar, mengeluarkan setegup darah yang besar. Dia dikirim terbang. Semua orang tercengang. Mereka menyadari bahwa Tuan Muda ke-13 berada dalam kondisi yang lebih buruk dari sebelumnya. Terakhir kali, dia hanya didorong mundur, tapi kali ini, dia tidak hanya dikirim terbang, dia bahkan memuntahkan setegup darah dan terluka parah. Tuan Muda! Penatu Alai Huo berteriak saat melihat ini. Dia tidak menyangka Tuan Muda ke-13 akan dikalahkan begitu cepat. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memanggil jiwa bela diri miliknya. Namun, saat dia berteriak, Zhao Sui mengaktifkan voids kaya-nya dan menembakkan sinar kematian kemasan, langsung membuat Penatu Wa King Yun terbang. Dalam sekejap, dua ahli keluarga Shen tingkat tujuh terluka parah. Hal ini menyebabkan murid keluarga Shen tercengang. Seolah-olah mereka tersambar petir. Lin Suan tidak peduli dengan orang-orang itu. Dia membanting telapak tangannya ke peti mati perunggu, langsung membukanya. Tidak seperti yang dia duga, tidak ada mayat di dalamnya. Sebaliknya, ada bola petir seukuran kepalan tangan. Namun petir ini berwarna putih dan berbeda dengan petir biasa. Kilatan petir ini membawa aura yang sangat dingin. Sejujurnya, Lin Suan belum pernah melihat aura petir seperti itu sebelumnya. Namun, naga merah berteriak, ini adalah petir Yin. Petir Yin, Lin Suan bingung. Petir Yin ini sangat langka. Ia hanya dapat dibentuk oleh mayat ahli yang tiada tarannya di lingkungan khusus. Setelah terbentuk, petir Yin ini sangat kuat. Ia juga berbeda dari petir biasa. Aura dinginnya dapat membuat seniman bela diri lain lengah. Nak, menurutku kamu sangat beruntung. Dengan petir Yin ini, kamu bisa memadatkan jiwa bela diri petir. Petir jiwa bela diri. Mendengar ini, mata Lin Suan berbinar. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan meraih petir Yin. 1168. Segera, Guntur Yin bereaksi secara naluriah. Itu berubah menjadi petir putih yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang Lin Suan. Setelah mengetahui betapa menakutkannya Guntur Yin, Lin Suan tidak berani gegabuh. Kilatan petir ungu muncul di telapak tangannya dan dengan cepat menahan serangan itu. Semakin banyak petir ungu muncul dan mengelilingi bola petir putih. Lalu, Lin Suan menyeretnya ke ruang misterius di tubuhnya. Sekarang bukan waktunya untuk menyerapnya. Dia harus meninggalkan tempat ini dan menunggu tempat yang aman untuk menyerapnya. Di sisi lain, Zhao Sui membuka peti mati perunggu. Itu bukan Guntur Yin, tapi bola api putih. Itu mirip dengan api putih misterius sebelumnya. Namun, nyala api ini bahkan lebih misterius. Warnanya putih bersih dan berdenyut. Namun, tidak mengeluarkan aura panas. Sebaliknya, itu memberikan perasaan dingin yang luar biasa, seperti es. Api Yin. Naga merah terkejut. Dia tidak menyangka api Yin akan muncul di peti mati kedua. Seperti Yin Thunder, itu terbentuk dari mayat Tuan yang tiada taranya. Kondisi pembentukannya sangat keras. Mendengar ini, Zhao Sui tersenyum. Dia mengaktifkan void sky-e-nya dan dengan cepat membentuk pusaran air emas yang menyedot api Yin. Melihat mereka berdua mengambil harta karun itu, para tetua lainnya menghela nafas. Mereka tahu bahwa harta karun itu tidak ditakdirkan bersama mereka. Di saat yang sama, mereka terkejut. Bahkan jika mereka ingin mengumpulkan guntur Yin dan api Yin, itu akan membutuhkan banyak usaha. Namun, mereka tidak menyangka kedua pemuda di depan mereka bisa mengumpulkannya dengan mudah. Prosesnya tampak lambat, tetapi Lin Suan dan Zhao Sui mengalahkan lawan mereka dan mengumpulkan harta karun dalam sekejap. Pada saat kedua keluarga bereaksi, harta karun itu telah diambil. Mereka sangat kecewa. Alasannya adalah karena dari kelihatannya, kecuali mereka mengalahkan Lin Suan dan pemuda itu, mereka hanya akan bisa mengambil harta karun itu. Kalau tidak, mereka tidak akan punya peluang sama sekali. Namun, bisakah mereka mengalahkan Lin Suan dan Zhao Sui? Semua orang merasa merinding ketika memikirkan penampilan mereka sebelumnya. Hingga saat ini, belum ada yang berani menantang keduanya. Oleh karena itu, perhatian semua orang tertuju pada peti mati perunggu ketiga. Perguruan Tinggi Senmu dan Vila Pedang Dewa berebut peti mati perunggu ketiga. Meng Tian tinggi dan kekar. Energi spiritual melonjak ke seluruh tubuhnya saat dia bertarung sengit dengan Xiao Fan dari Deity Sword Manor. Adapun Dugu Aotian dan Li Yunfei, mereka bergandengan tangan untuk melawan Raging Flame Elder Sang. Meskipun keduanya ditekan oleh Penatua Lei Huo dan dirugikan, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Oleh karena itu, peti mati perunggu ketiga masih merupakan harta karun tanpa pemilik. Pangeran ke-13 dan Penatua King Yun juga menekan luka mereka. Mereka memandang Lin Suan dan Zhao Sui dengan niat membunuh di mata mereka. Namun, mereka tidak langsung membalas. Sebaliknya, mereka menatap peti mati ketiga. Dua pintu pertama telah menghasilkan harta karun, jadi pintu ketiga pastinya juga luar biasa. Balas dendam bisa menunggu, tapi dia harus mendapatkan harta karun itu. Oleh karena itu, Pangeran ke-13 dan Penatua King Yun meraung marah dan bergabung dalam pertarungan memperebutkan harta karun itu. Dengan tambahan mereka berdua, pertarungan sengit kembali menjadi kacau. Keluarga Shen dan Villa Pedang Dewa sama-sama kuat. Mereka berdua memiliki dua ahli tingkat tujuh. Namun, pihak Dugu Aotian berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ini karena hanya Meng Tian yang merupakan ahli tingkat tujuh. Dugu Aotian dan Li Yunfei keduanya adalah seniman bela diri tingkat enam. Namun, ketika keduanya bekerja sama, mereka masih bisa bertarung melawan yang terhormat tingkat tujuh. Ini tidak berarti mereka berdua tidak berbakat. Hanya saja mereka beberapa tahun lebih muda dari Pangeran ke-13 dan yang lainnya. Jika mereka diberi waktu beberapa tahun untuk menjadi dewasa, mereka akan setara dengan Meng Tian. Tidak ada yang meragukan hal itu. Namun, mereka masih bukan tandingan Pangeran ke-13 dan yang lainnya. Dugu Aotian dan Li Yunfei kalah dan akan dikeluarkan dari pertarungan. Pada saat ini, Lin Xuan pindah. Melihat Lin Xuan bergerak, Zhao Suei mengikuti dari belakang. Tak lama kemudian, mereka berdua bergabung dalam pertarungan memperebutkan peti mati ketiga. Melihat mereka berdua bertarung, para seniman bela diri di kejauhan berseru. Itu dia, orang itu bertarung lagi. Efcek, dia terlalu serakah. Mereka telah merampas dua peti mati. Apakah mereka akan merebut yang ketiga? Itu terlalu banyak. Para murid keluarga Shen dan seniman bela diri dari Vila Pedang Dewa meraung marah. Para murid keluarga Shen, khususnya, semuanya pucat pasi. Ini karena bagi mereka, kedua harta karun itu awalnya milik mereka. Namun, mereka direnggut oleh Lin Xuan. Tentu saja, ini hanya angan-angan mereka saja. Tindakan Lin Xuan dan Zhao Suei menarik perhatian Pangeran ke-13, Xiao Fan, dan yang lainnya. Ketika mereka melihat mereka berdua bergegas menuju peti mati perunggu ketiga, wajah mereka berubah menjadi hijau. Sial, pria itu, dia keterlaluan. Bunuh dia, aku harus membunuhnya. Sekelompok ahli meraung marah. Nak, jangan serakah. Wajah Penatua King Yun mengerikan. Kita banyak sekali, aku tidak percaya dia bisa merebut peti mati perunggu ketiga. Di sisi lain, Penatua Lai Huo mendengus. Jangan khawatir, kami sudah memiliki dua harta karun. Kami tidak akan merebut yang ketiga. Lin Xuan berkata dengan tenang. Pangeran ke-13 dan yang lainnya menghela nafas lega ketika mendengar itu. Namun, mereka segera curiga. Lalu kenapa kamu ada di sini? Apakah anda di sini untuk menonton pertunjukannya? Tidak banyak. Namun, aku masih menjadi murid Universitas Shenmu. Karena aku memiliki harta karun sebesar itu, wajar saja kalau aku menyimpannya untuk teman-teman muridku. Kemudian, Lin Xuan menoleh ke Dugu Aotian dan dua lainnya dan berkata, saya akan menahan mereka. Cepat lakukan. Baiklah. Dugu Aotian dan Li Yunfei sangat gembira. Meng Tian berkata dengan penuh rasa terima kasih, Saudara Mudalin, terima kasih. Kami akan mengingat bantuan ini. Jika anda membutuhkan bantuan kami di masa depan, silakan beritahu kami. Dia tidak berharap Lin Xuan mengambil inisiatif membantu mereka. Orang harus tahu bahwa harta karun ini sangat berharga. Sekalipun mereka berasal dari sekte yang sama, sangat sedikit yang mau membaginya dengan orang lain. Namun, Lin Xuan sangat murah hati dan bahkan ingin membantu mereka memblokir musuh. Hal ini membuat mereka bertiga sangat bersyukur. Pangeran ke-13, Xiao Fan, dan yang lainnya tampak ngurung. Tindakan Lin Xuan menunjukkan bahwa dia tidak peduli sama sekali. Nak, kamu menggali kuburmu sendiri. Pangeran ke-13 berkata dengan dingin. Mari kita lihat apa hakmu mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Di sisi lain, Xiao Fan memegang rat pedang raksasa merahnya. Cahaya pedang bersinar di matanya dan dia terlihat sangat galak. Kedua tetua itu berseru, mari kita bergabung dan menangkap kedua pencuri ini. Lalu, kita akan membagi harta mereka secara merata. Begitu mereka selesai berbicara, mereka berempat bergegas menuju Lin Xuan dan Zhao Sui. Di antara mereka, Pangeran ke-13 dan Xiao Fan bergegas menuju Lin Xuan sementara kedua tetua bergegas menuju Zhao Sui. Mereka menyerang dengan panik, bertekad untuk menangkap kedua pencuri tersebut. Jika itu adalah bentrokan langsung, Lin Xuan tidak yakin bahwa dia bisa mengalahkan dua keajaiban elit. Namun, sekarang berbeda, dia hanya perlu menahan mereka. Dengan cara ini, segalanya akan menjadi lebih mudah. Aliran aura es melonjak, berubah menjadi dinding es dan angin dingin yang melaju ke depan dengan cepat. Tiba-tiba, angin dingin menusup tulang. Itu adalah dunia es dan salju di depan mereka. 1169 Pangeran ke-13 dan Xiao Fan adalah orang pertama yang menanggung beban serangan tersebut. Mereka merasakan aura dingin mengalir ke dalam tubuh mereka, seolah-olah mencoba membekukan darah dan energi spiritual mereka. Membubarkan. Pangeran ke-13 meraung ketika kekuatan dahsyat keluar dari tubuhnya. Petir mengelilingi tubuhnya dan menghancurkan aura dinginnya. Di sisi lain, pancaran pedang Xiao Fan melonjak dan menebas ke segala arah. Dalam sekejap, aura dingin itu hancur. Namun, selama penundaan ini, Meng Tian dan dua lainnya telah bekerja sama untuk meledakan peti mati perunggu tersebut. Berengsek! Ketika Lei Huo dan Penatua King Yun melihat pemandangan ini, mata mereka menjadi merah saat mereka dengan cepat bergegas ke depan. Namun, Zhao Sui menggunakan mata langit hampa miliknya dan melancarkan serangan ilusi. Seketika, tubuh kedua tetua bergetar dan sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Oh tidak, ini serangan jiwa. Wajah mereka menjadi pucat karena terkejut. Jelas sekali bahwa mereka dirugikan oleh serangan jiwa yang tiba-tiba. Oleh karena itu, kedua tetua terhenti. Di sisi lain, Pangeran ke-13 dan Xiao Fan telah menembus aura dingin dan menyerbu menuju Lin Suan. Satu gerakan. Selama mereka berdua melepaskan satu gerakan lagi, mereka akan bisa menyingkirkan Lin Suan. Pada saat itu, mereka akan mampu memperjuangkan harta karun itu. Saat memikirkan hal ini, senyuman dingin muncul di wajah mereka. Pada momen genting ini, Pangeran ke-13 tidak menahan diri. Dia meraung dan memanggil jiwa bela diri miliknya. Jiwa bela diri miliknya bagaikan sambaran petir. Setelah jiwa bela diri petir dipanggil, aura menakutkan memenuhi seluruh langit. Para seniman bela diri di sekitarnya gemetar ketakutan. Pangeran ke-13 juga mendominasi. Petir mengelilingi tubuhnya dan membentuk lightning battle robe yang menutupi tubuhnya. Jiwa bela diri petir menemaninya dan dapat bergabung dengan serangannya kapan saja. Melihat tuan muda ke-13 telah memanggil jiwa bela diri, Xiao Fan juga melolong panjang dan memanggil jiwa bela diri miliknya. Jiwa bela diri miliknya adalah bola api. Warnanya sangat merah dan tampak seperti roh api. Setelah flame Marsial Sol dipanggil, gelombang panas yang menyengat menyapu sembilan langit. Seluruh ruangan tampak mencair. Ketika mereka berdua memanggil jiwa bela diri mereka, aura mereka melonjak. Fluktuasi energi yang mengerikan itu seperti lautan luas, menyebabkan orang-orang di kejauhan gemetar. Pada saat berikutnya, keduanya menyerang Lin Suan. Aura ini terlalu menakutkan. Bocah itu pasti sudah mati. Tak perlu dikatakan lagi, ketika dua keajaiban terkemuka memanggil jiwa bela diri mereka, mungkin tidak ada kultifator alam mulia lapisan ketujuh yang dapat memblokir serangan semacam itu. Tidak peduli betapa anehnya bocah itu, dia pasti tidak akan mampu memblokir serangan semacam itu. Sekelompok orang mencibir. Di sisi lain, ekspresi Lin Suan sedingin es saat matanya berkedip. Kompetisi jiwa bela diri. Dia mencibir dengan jijik. Hingga saat ini, dia belum pernah melihat seseorang dengan jiwa bela diri yang lebih kuat dari jiwa pedang naga besarnya. Dengan raungan panjang, rambut hitam Lin Suan berkibar tertiup angin. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tubuhnya, menerangi ruang dan waktu. Kemudian, bayangan pedang dengan cepat muncul di depannya. Bayangan pedang itu berbentuk naga, disertai serangkaian raungan naga yang dalam. Begitu bayangan pedang berbentuk naga muncul, seluruh ruangan mulai bergetar dengan cepat. Tekanan yang mengerikan mengguncang seluruh ruangan. Engah, engah. Para seniman bela diri di sekitarnya semuanya memuntahkan darah dan terbang keluar. Sial, apa-apaan ini? Orang-orang itu merangkak dari tanah dengan wajah ngeri. Itu terlalu menakutkan. Gempa susulan saja sudah cukup untuk membuat mereka terbang. Bahkan jiwa bela diri pangeran ke-13 dan Xiao Fan tidak sekuat itu. Mungkinkah bayangan pedang berbentuk naga itu adalah jiwa bela dirinya? Tubuh seseorang bergetar. Lelucon macam apa ini? Dia hanyalah seorang kultifator alam mulia lapisan kelima. Bagaimana dia bisa memiliki jiwa bela diri yang begitu kuat? Kerumunan menjadi gila. Mereka benar-benar tercengang. Di sisi lain, wajah pangeran ke-13 dan Xiao Fan berubah drastis. Ini karena setelah bayangan pedang berbentuk naga muncul, jiwa bela diri mereka mulai bergetar. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu bisa menekan jiwa bela diri mereka. Apa sebenarnya bayangan pedang berbentuk naga itu? Mungkinkah itu jiwa bela diri bocah itu? Semburat ketakutan muncul di mata mereka. Tubuhnya yang sedang bergerak maju tiba-tiba berhenti di udara. Mereka tidak berani maju lagi karena merasakan ancaman yang besar. Mereka takut sesuatu yang sangat berbahaya akan terjadi jika mereka bergerak maju. Bayangan pedang berbentuk naga tidak hanya menekan pangeran ke-13 dan Xiao Fan, tetapi juga mengejutkan kedua tetua yang berdiri di samping mereka. Ini karena tekanan juga mempengaruhi mereka, menyebabkan darah di tubuh mereka bergejolak. Tidak bagus. Mundur. Wajah kedua tetua berubah drastis. Mereka takut Lin Suan akan menyerang mereka, jadi mereka segera mundur ke jarak yang aman. Adegan ini terlalu mengejutkan. Lin Suan bahkan tidak bergerak. Dia hanya mengingat bayangan pedang berbentuk naga dan itu cukup untuk menakuti ke-4 ahli itu. Tidak ada yang berani untuk bergerak maju. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada yang percaya. Saat ini, Meng Tian dan dua lainnya membuka peti mati perunggu ketiga. Ada sepotong kayu putih di dalamnya yang mengeluarkan aura unik. Yin Wood, ini memang barang ini. Naga merah mengangguk. Ini adalah apa yang dia duga. Meng Tian tertawa dan kemudian menyimpan Yin Wood. Berengsek. Letakkan harta karun itu atau mati. Pangeran ke-13 dan yang lainnya berteriak ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka akan menjadi gila. Peti mati perunggu berisi harta yang sangat berharga, tetapi mereka tidak mendapatkan satu pun harta karun itu. Bagi mereka, hal ini sungguh tidak terbayangkan. Ini adalah ironi terbesar yang pernah ada. Huh. Lin Swan mendengus dan bayangan pedang berbentuk naga di depannya mengembun lagi. Pangeran ke-13 dan yang lainnya tiba-tiba gemetar dan ketakutan memenuhi mata mereka. Namun, wajah mereka berubah muram dan mereka mengertakkan gigi. Itu terlalu tercelah. Mereka berempat adalah yang terhormat level 7 dan mereka diancam oleh bocah nakal level 5. Mereka akan menjadi gila karena marah. Namun, bayangan pedang berbentuk naga di depan mereka terlalu menakutkan dan mereka tidak berani melawannya secara langsung. Untuk sesaat, mereka menatap Lin Swan dengan marah, tapi tidak ada yang berani bergerak. Melihat ini, Lin Swan mencibir dan berkata kepada Zhao Sue dan yang lainnya. Mundur. Zhao Sue, Meng Tian dan yang lainnya mengangguk. Karena mereka telah mendapatkan harta karun itu, mereka tidak perlu tinggal. Saat berikutnya, mereka berubah menjadi beberapa sinar cahaya dan terbang dengan cepat. Sialan, hentikan mereka. Pangeran ke-13 dan Xiao Fan meraung. Namun, para murid keluarga Shen dan seniman bela diri dari Villa Pedang Surgawi di luar sangat ketakutan. Mereka berpencar dan memberi jalan bagi mereka. Lelucon yang luar biasa. Bahkan empat yang terhormat tingkat tujuh tidak berani menyerang Lin Swan, apalagi mereka. Sampah, banyak sampah. Kejar mereka. Pangeran ke-13 meraung. Seketika sekelompok orang mengejar mereka. Namun, naga merah mengaktifkan susunan di makam kuno dan menghentikan orang-orang di belakang mereka. Di belakang mereka, raungan kemarahan dan suara perkelahian terdengar. Namun, Lin Swan dan yang lainnya meninggalkan makam kuno dengan cepat. 1170 Setelah meninggalkan makam kuno, Lin Swan mengucapkan selamat tinggal pada Meng Tian dan dua lainnya dan terbang kekejauhan. Meng Tian dan dua orang lainnya juga segera pergi. Jauh di dalam pegunungan, Lin Swan dan Xiao Sui menampakkan diri dan mendarat di hutan. Kemudian, naga merah dengan cepat membentuk formasi. Setelah melakukan ini, keduanya menghela nafas lega. Tidak mungkin orang-orang itu menemukan tempat ini. Lalu, Lin Swan duduk bersila dan menutup matanya. Kekuatan jiwanya dengan cepat memasuki ruang misterius di tubuhnya. Ada bola petir putih seukuran kepalan tangan. Ia berjuang, tapi dikelilingi oleh sambaran petir ungu yang tak terhitung jumlahnya. Namun, melihat situasinya, tidak butuh waktu lama bagi petir putih untuk menembus pertahanan petir ungu. Tentu saja, ini dengan syarat Lin Swan tidak bergerak. Sekarang Lin Swan ada di sini, bagaimana dia bisa membiarkan petir putih melarikan diri. Saat berikutnya, dia membawa petir putih ke ruang misterius. Saat petir putih muncul di dunia luar, ia langsung mengeluarkan aura dingin yang mengerikan. Auranya sangat aneh, itu keras dan dingin, menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Bahkan tubuh Zhao Sui gemetar. Namun, dia segera mengambil langkah dan terbang ke gunung lain. Dia juga ingin memurnikan api yin. Untuk sesaat, hanya Lin Swan yang tersisa di tempat ini. Lin Swan menatap bola petir putih yang berjuang di depannya. Matanya bersinar terang. Saya sudah memiliki petir ungu yang sangat maskulin. Jika saya menyerap petir putih dingin ini, saya dapat mencapai keseimbangan yin dan yang. Mungkin saya bisa menggunakan ini untuk memadatkan jiwa bela diri guntur. Memikirkan hal ini, wajah Lin Swan dipenuhi dengan kegembiraan. Cahaya di matanya bersinar lebih terang. Lin Swan sekarang memiliki jiwa pedang naga dan jiwa bela diri es. Jika dia bisa menambahkan jiwa bela diri guntur, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Pada saat itu, bahkan yang terhormat tingkat ketujuh tidak akan menjadi tandingannya. Sesaat kemudian, kilat menyambar seluruh tubuhnya. Dia menggunakan kekuatan besarnya untuk menyerap petir putih dengan cepat. Prosesnya sangat lambat, namun, Lin Swan memiliki kesabaran mutlak. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Setengah dari petir putih telah diserap, namun lingkungan sekitarnya masih banyak berubah. Ada bekas sambaran petir di mana-mana, dan di mana-mana hangus hitam. Untungnya, dia memiliki formasi naga merah sebagai pelindungnya, jika tidak, dia mungkin akan ketahuan. Lima hari berlalu, dan petir putih akhirnya terserap seluruhnya. Namun, Lin Swan tidak membuka matanya. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan mulai berkultivasi lagi. Pada saat ini, petir ungu dan petir putih terlihat sangat jelas di tubuhnya. Meskipun dia telah menyerapnya, dia masih tidak dapat memadukannya. Apa yang perlu dilakukan Lin Swan selanjutnya adalah menggabungkan dua jenis petir. Setelah fusi selesai, jiwa bela diri guntur akan terbentuk. Proses ini bahkan lebih lambat, tapi Lin Swan telah memadatkan jiwa bela diri dua kali, jadi dia sangat berpengalaman dalam proses ini. Sepuluh hari kemudian, suara guntur meletus dari tubuh Lin Swan saat kilat humanoid terbentuk di belakangnya. Petir humanoid ini terdiri dari dua warna, ungu dan putih. Itu seperti dewa petir dengan aura kekerasan. Lalu, Lin Swan membuka matanya. Saat dia bergerak, petir humanoid di belakangnya juga mengambil langkah maju. Segera, guntur di sekitarnya bergemuruh dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat turun. Itu seperti kesengsaraan surgawi, tetapi semuanya diserap oleh jiwa bela diri guntur. Pada saat ini, aura Lin Swan juga berubah. Spirit ki di sekitarnya seperti gelombang yang dengan cepat melonjak ke tubuhnya. Auranya juga meningkat secara tiba-tiba saat tekanan agung keluar dari tubuhnya. Surga ke-6 dari alam terhormat Selama periode waktu ini, Lin Swan telah menyerap energi dalam mutiara roh air, sehingga budidayanya telah mencapai puncak surga kelima. Dia hanya membutuhkan kesempatan untuk menerobos. Sekarang, dengan terbentuknya jiwa bela diri guntur, kesempatan akhirnya tiba. Oleh karena itu, dia menerobos ke surga ke-6 dari alam terhormat. Dibandingkan sebelumnya, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Sekarang, bahkan jika dia bertemu pangeran ke-13 dan Xiao Fan lagi, dia bisa mengalahkan mereka tanpa menggunakan jiwa bela diri miliknya. Sekarang, dia benar-benar yakin bahwa dia bisa bertarung melawan guru terhormat yang misterius dari Istana Dewa Perang. Kali ini, dia tidak hanya menerobos, tapi dia juga memadatkan jiwa bela diri ketiganya. Peluangnya untuk menang di area inti akan sangat meningkat. Mata Lin Swan bersinar terang. Bagaimanapun, area inti dipenuhi dengan bahaya. Pada saat itu, seniman bela diri terkuat dari semua kekuatan besar pasti akan berkumpul. Selain itu, ada Heavenly Nethebert yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, semakin kuat dia, dia akan semakin aman. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba terbang dari jauh. Lin Swan melihat sosok itu dan tersenyum karena itu adalah Zhao Sue. Kamu berhasil menerobos. Zhao Sue memandang Lin Swan dengan heran. Meskipun surga ke-6 jiwa bela diri bukan apa-apa baginya, yang mengejutkannya adalah kecepatan terobosan Lin Swan. Dia ingat bahwa ketika dia pertama kali bertemu Lin Swan, dia hanyalah seniman bela diri surga ke-4 dari alam terhormat. Namun, hanya dalam dua bulan, dia telah menembus surga ke-6 dari alam terhormat. Kecepatan ini sungguh menakutkan. Sepanjang sejarah kultivasi, tidak ada seorang pun yang mencapai kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan. Tentu saja, dia tahu bahwa semua ini disebabkan oleh alam rahasia langit terpencil karena terlalu banyak harta karun di sana. Masing-masing dari mereka dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan. Namun, kecepatan terobosan Lin Swan masih mengejutkannya. Namun, Zhao Sue juga tahu bahwa kecepatan terobosan seperti ini hanya bisa terjadi pada Lin Swan. Tidak mungkin orang lain menirunya. Zhao Sue perlahan menghela nafas dan berjalan ke depan. Namun, di saat berikutnya, dia kembali terkejut. Ini jiwa bela dirimu. Dia menatap petir ungu dan putih berbentuk manusia di belakang Lin Swan dengan kaget. Pasalnya, dia merasakan aura menakutkan dan ganas pada petir yang bahkan membuat hatinya bergetar. Itu benar, ini adalah jiwa bela diri petir yang baru saja aku kental. Lin Swan tersenyum dan berkata, bagaimana? Kekuatannya tidak buruk, kan? Mendengar ini, mulut Zhao Sue sedikit bergerak. Dia ingat dengan jelas bahwa Lin Swan telah menampilkan jiwa bela diri teratai es sebelumnya. Apalagi belum lama ini, dia telah menampilkan bayangan pedang berbentuk naga. Dilihat dari auranya, itu pasti jiwa bela diri juga. Sekarang, dia benar-benar memadatkan jiwa bela diri petir. Dia belum pernah mendengar ada satu orang pun yang memiliki tiga roh bela diri. Saya awalnya berpikir bahwa saya cukup berbakat. Namun, dibandingkan dengan Anda, saya menyadari bahwa saya hanyalah seorang seniman bela diri biasa. Zhao Sue menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saya hanya beruntung. Lin Swan tersenyum dan berkata, Oh ya, apa kabar? Bagaimana penyerapan api putihnya? Saya sudah selesai menyerapnya. Berbicara tentang api putih, Zhao Sue tersenyum. Kemudian, dia mengulurkan tangan rampingnya dan bola api putih dengan cepat muncul dari ujung jarinya. Nyala api itu sangat aneh. Itu terbakar tetapi mengeluarkan aura dingin. Tidak hanya itu, aku juga menggunakan api ini bersama dengan teknik mataku untuk membentuk jurus pamungkas baru. Kata Zhao Sue. Sepertinya dia mendapat banyak hal. Terima kasih. 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 Terima kasih.